Hai kawan-kawan coba lihat ke pinggirnya ini pemandangannya kawan-kawan yang sangat memanjakan mata kita sejauh mata memandang dari rumah ini kawan-kawan langsung hampir memanjakan matanya karena apa kawan-kawan karena dengan suasana alam yang sangat asli nyaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin kawan-kawan bagaimana kabarnya semoga kabar baik menyertai kita semua dan berdalam lindungan Allah subhanahu wabarakatuh Alhamdulillah 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 kawan-kawan di kesempatan video kali ini saya teh ada di kampung eh sawah desa ya sawah desa untuk desa sawah desa desanya Mekar Gali Kecamatan Cikalung Kulon Kabupaten Cianjir ya Alhamdulillah ya kawan-kawan di sini saya kita akan mulai untuk mentas ataupun menyebrang kali ya dan disini juga ada anak-anak enggak tahu lagi apa ini ke kawan-kawan nah tadi saya teh berjalan dari area perkampungan yang memang eh di sebelah sana kawan-kawan tuh ya tadi saya berjalan disitu lewat situ bersama memang jarum kawan-kawan nah ini kita rehat dulu berhubung disini teh ya rum menemukan kali ya Nah jadi Alhamdulillah kita rehat dulu disini kawan-kawan ya sambil menunggu cuaca agak sedikit redak lah ataupun redup kawan-kawan karena yang memang di hari ini kawan-kawan cuacanya sangat panas sekali ya sangat panas dan menyengat ya dan Alhamdulillah disini pas saya apa namanya pas saya istirahat ternyata disini ada kali ataupun ada bendungan ya disini juga ada anak-anak enggak tahu lagi apa ini kawan-kawan kita berjalan ya kawan-kawan bismillahirrahmanirrahim aduh jangan ngiri ngelangkung mau anak-anak ngelangkung nggak dia hehehehe aduh leher pokoknya masihun kodet ini kanan ayo ganteng jero kita mulih mulih dimana jang pulang dari mana oh ngelektor ngegaru oh oh iya te nuju ngumahnya oh mohon dibersihan hahaha aduh atuh nunggangnya aduh pun tadi ngiring ngelangkung amang hehehehe aduh menirawasnya ini kawan-kawan untuk airnya kirain ma dalam ternyata kawan-kawan ternyata enggak dalam ya kirain ma gitu tahta ngomong jarum makan uji muka ya memang airnya kawan-kawan kalau musim hujan disini itu warna airnya itu putih ya seperti ini seperti susu kita akan berjalan ke sini ya kawan-kawan bismillahirrahmanirrahim nah saya lihat dari bawah kawan-kawannya disini teh ada rumah nggak tahu rumah nggak tahu saung ini teh kawan-kawan biasa kalau aprak-aprakan begini mah kawan-kawan suka banyak hal-hal yang memang ya memang tadinya tidak tahu gitulah ini teh rumah atau saung kawan-kawan ya nah ini assalamualaikum hah oh saung kawan-kawan ternyata ya waduh saungnya kawan-kawan ini besar nikmatur indah kawan-kawan wesh mantap apalagi nih untuk lantainya juga mantap dan ini biasa kalau di daerah sini memang kawan-kawannya suka banyak saung-saung yang besar secara seperti ini ini marum dijadikan rumah juga enak ini marum soalnya enaknya rum besar rontoh juga tuh kawan-kawan halamannya juga untuk ataupun balenya juga tuh waduh mantap ya kawan-kawan nah ini juga ada tungku berangkali buat ngeliwat disini nah ini ada alat ini kawan-kawan ini ada alat gantungan ya nah ini gantungan fungsinya buat bikin nasi liwat digantung disini kawan-kawan oh iya iya nah ini juga ada satu lagi ya kawan-kawan nih tuh nah ini sama kawan-kawan tuh digantung biar digantung begitulah Oh nah jadi untuk wajannya itu kawan-kawan digantung disitu eh mantap-mantap ya mantap sangat pokoknya malah yang namanya di perkampungan mah kawan-kawan suka banyak ide gitu tah padahal ini dari hanya tali rapia dan bambu aja kawan-kawan ya kita pasangkan lagi takutnya itu di jilatin sama gogog ya ataupun anjing ya Nah kita akan berjalan ya kawan-kawan karena saya lihat di sebelah atas sana memang sudah kita akan sampai ke pemukiman warga ya tuh di sebelah sana sudah kelihatan rumah-rumah push ini rum kebon cabai rum kebon cabai yang memang sangat bagus ya ini sistemnya memakai eh no ngarana terum nukite kantong ya semacam inilah kawan-kawan ya dan ini bukan hanya cabe aja rum ternyata kita memakai menanam bawang juga ya mantap ini kawan-kawan ya tuh kita berdekat ya kawan-kawan nah ini untuk di pinggir-pinggir pohon cabe tapi kalau untuk di tengah ini dikasih pohon bawang ya bawang daun oke 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 kita berjalan kawan-kawan ya berhubung ini sangat panas sekali jadi kita akan melanjutkan perjalanan ini luas sekali perkebunannya kawan-kawan berarti kita akan menaiki terus ke atas kawan-kawan sampai di perkampungan cuman perkampungannya masih di atas sana weh kawan-kawan ya kita berjalan kemana rum ke sini oh ke sini ke sini kawan-kawan oh rupanya ini saya sawung kawan-kawan kirain ini rumah ternyata sawung juga ya aduh pemandangannya kawan-kawan Masya Allah Tawakallah Pak ngiring amangan pak aduh nujunawan pak oh mohon-mohon-mohon aduh ngiring amangan paknya aduh ya Allah kawan-kawan pemandangannya sangat mantap ya pamang apa aduh kawan-kawan ini sangat cantik sekali kayak seperti di mana ya kawan-kawan banyak bebatuan-bebatuan terusnya lagi sawung-sawung sawah yang sangat besar ya Masya Allah kawan-kawan ini sangat seperti di daerah mana gitu kalau gini ya aduh ya Allah nah ini lihat kawan-kawan sawahnya di sini itu seperti di cepratin sama batu ya tuh tapi kalau ke atas nama kawan-kawan itu adalah perkampungan kayaknya kampung padat penduduk ya nah bisa kelihatan ya kawan-kawan kalau ke atas nama ya nah kita gaspol kawan-kawan ya kita gaspol untuk berjalan-jalannya aduh ya Allah ya Rahman ya Rahim ya oh di sana juga ada warga ya ataupun si ibu tuh yang lagi eh apa namanya mengerjakan persawahan ya nah ini kawan-kawan di depan saya ada tanaman ataupun nah ini benih yang sudah ditabur dan lalunya nanti kita ataupun petaninya ini tuh dicabut-cabutin kawan-kawan dicabut-cabut terus dipindah-pindahkan ke sawah-sawah yang di sini kawan-kawan ya ini namanya Pak Binihan kawan-kawan perlu diketahui ya ini ngeri ngomongan Mi menunjukkan umi oh mohon lain di demasur batuan uminya batu hung kue kue di kanan oh mohon 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 aduh ya Allah ya Rahman ya Rahim ya kawan-kawan umi menga umi hatu nuhun assalamualaikum nah kawan-kawan kita ke sini di sana ada sawung kita istirahat dulu ya berhubung agak sedikit agak capek eh kawan-kawan untuk kita berjalan-jalannya jadi kita akan istirahat dulu sebentar tapi kalau untuk air mah kawan-kawan alhamdulillah ya tuh sangat mengalir darah sekali kalau untuk air mah alhamdulillah Masya Allah nah nanti kita akan singgah ke rumah yang itu kawan-kawan di sana ada rumah ya nah ini ada sawung kita istirahat dulu di sini ya Alhamdulillahirrohbilalamin Alhamdulillahirrohbilalamin kawan-kawan akhirnya kita menemukan sawung lagi Masya Allah kawan-kawan yang memang udaranya panas jadi kita istirahat dulu sebentar di sini kita nanti akan melanjutkan ke pemukiman-pemukiman yang ada di sana saya lihat dari sini kawan-kawannya untuk ke atas sana itu ee banyak rumah-rumah yang masih tradisional ya rum seperti yang kita Insya Allah kita akan ke sana kayaknya itu rumah-rumah panggung kawan-kawan ya nah nanti kita akan siraturami dan seperti ini kawan-kawannya suasana di persawahan aduh saya sangat jabrik sekali kita copotkan dulu Allah Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim ya panas panas sekaligus mantap untuk sawung ini sawungnya sederhana kawan-kawan hanya di atasnya itu memakai terpal terusnya lagi memakai ilalang dan ada pohon-pohon apa ini terum markisa ya buah markisa itu semacam konyal kawan-kawan jadi rasanya itu manis asam nah mantap loh kawan-kawan ya kita istirahat dulu sejenak sehabis kita istirahat kawan-kawan kita akan gaskin untuk pergi ke perkampungan yang ada di atas sana kawan-kawan dan Alhamdulillah tadi saya habis berkelolang kuliling di bawah di perkampungan bawah sana yang memang kampungnya sangat jauh sangat terpenci pokoknya sangat seru seru pisan kita akan gas pol kawan-kawan Masya Allah Tabarokallah kawan-kawan ya sejauh mata memandang kita akan disuguhkan dengan pemandangan pemandangan yang memang sangat beuh pokok nama kawan-kawan sangat mantap persawahan yang memang sekarang lagi musim penghujan jadi para petani pun memanfaatkan air hujan untuk dibikinkan mengalir ke sawah-sawah seperti ini Masya Allah Tabarokallah ya kawan-kawan keindahan alam yang memang sangat masih asli dan alami kawan-kawan ya nampak terlihat disana banyak-banyak rumah yang memang sangat berjauhan Alhamdulillah tadi tes saya habis dari sana kawan-kawan yang memang sangat jauh sekali rumahnya sedikit agak yang permanen ataupun yang biasa-biasa juga banyak Alhamdulillah karena memang kalau untuk di perkampungan yang di bawah sana itu kawan-kawan kampungnya kampung terpelosok banget kawan-kawan ya nah tadi saya juga melewati sawung itu kawan-kawan ya kirain saya itu teh rumah melainkan hanya sawung aja ternyata kawan-kawan ya untuk itu teh kawan-kawan dan untuk posisinya itu sangat mantap sekali kawan-kawan ya Masya Allah Tabarokallah dan seperti ini lah kawan-kawan keindahan alam di kota Cianjur ya ataupun di pegunungan persawahan Cianjur ini lebih tepatnya Cianjur perbatasan antara Purwakarta Bogor sama Cianjur kawan-kawan ya Masya Allah dan nampak terlihat di depan saya yang memang kawan-kawan itu adalah persawahan ataupun sawah-sawah yang banyak bebatuan tapi yang namanya petani itu tidak mau kalah ataupun tidak mau mengalah kawan-kawan tetap saja demi memenuhi kebutuhan hidup biarpun banyak batu sedikit demi sedikit untuk ruang demi ruangnya jadi dimanfaatkan untuk bikinkan sawah dan alhamdulillah tadi juga saya sempat mengobrol sama si Umi itu ya kawan-kawan si Umi itu yang lagi dekat batu itu Alhamdulillah katanya memang di sini itu sawah-sawahnya hampir semuanya banyak pebatuan ya Masya Allah Tabarokallah kawan-kawan mudah-mudahan orang-orang sini mudah-mudahan orang-orang yang memang selalu berjibaku untuk memenuhi kehidupannya mudah-mudahan dilancarkan dan mudah-mudahan ada dalam rindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin kawan-kawan ya Oke kawan-kawan kita akan gaspol sehabis nanti istirahat kita akan gaspol kawan-kawan ya Alhamdulillah nah kita tanya-tanya dulu ini memang jarum dia lelah nggak sehabis berjalan begitu jauhnya Rum gimana nih? lumayan lah sangat menalahkan ya dari dari tadi sampai apa melewati sungai ya seperti dalam sinetron aja ya Rum melewati gunung melewati lembah sungai sekaligus kita setelah istirahat di saung ini ya Rum Masya Allah tabaraka Allah melewati apa petani yang apa kalau panas atau istirahat di saung ini beristirahatnya mantap ya Rum sederhana tapi sangat nyaman Alhamdulillah apalagi kemungkinan para petani disini yang memang suka bikin nasi liwat barangkali ya Rum soalnya waduh ini saung sederhana kawan-kawan tapi sangat memanjakan mata kita Alhamdulillah ya kawan-kawan kalau untuk segi air pun kawan-kawan disini sangat mengalir dan melimpah ya nah di sebelah sana kawan-kawan sudah terlihat ya untuk perkampungan sebentar lagi kurang lebih 5 menit lagi kita akan sampai kawan-kawan di salah satu rumah itu ya nah kita akan ngaprak kita akan terusuri kita akan siraturami di perkampungan itu kawan-kawan oke kawan-kawan kita akan istirahat terus habis istirahat kita akan gaskin untuk ke sebelah sana kawan-kawan Alhamdulillah hirobi alamin kawan-kawan sekarang kita akan gas pol lagi untuk berjalan ke arah sebelah sana kawan-kawan ya Alhamdulillah saya sudah ikut istirahat di saung yang mana saung ini sangat sederhana namun sangat enak kawan-kawan ya barusan saya ikut berteduh dulu saung itu bersama memang jarum kawan-kawan nah sekarang kawan-kawan ya ini hanya berbagi momen ataupun berbagi keindahan alam nah kita akan melanjutkan perjalanan kesebelah atas kawan-kawan saya lihat disini kawan-kawan ya yang memang kalau di kampung ini eh kayaknya banyak sudah banyak maksudnya ya kawan-kawan rumah-rumah yang sudah alhamdulillah sudah permanen kawan-kawan ya saya lihat juga di atas sana itu sudah ada nampak satu rumah yang memang gedung besar kawan-kawan nah jadi seperti ini kawan-kawan ya gemericik air di persawahan yang sangat nikmat ya terdengarnya yang sangat sejuk memanjakan telinga kita dan mata kita ya nah nampak disini juga banyak eh pohon pisang sama ini tekebon cabai kawan-kawan ya aduh aduh ini batunya besar kawan-kawan dan ada curugnya juga ya aduh ini sangat indah sekali kawan-kawan ya tuh kawan-kawan sangat gimana ya mantap tak itu tah kita berjalan kesini ya Alhamdulillah ya kawan-kawan kalau untuk kesebelah sininya ini mah hanya tinggal menunggu eh penebaran benih ya ini sudah apa namanya sudah dirata gitu tah kawan-kawan ya nah pas kita akan masuk perkampungan kita disuguhi dengan rumah eh panggung yang sangat cantik kawan-kawan aduh mantap ini ini rumah panggung kawan-kawan di pinggir sawah yang memang eh sangat memanjakan mata kita ya tuh lihat rumah sederhana begini tapi cantik kawan-kawan Masya Allah ya rumahnya sederhana kawan-kawan tapi kawan-kawan coba lihat ke pinggirnya ini pemandangannya kawan-kawan yang sangat memanjakan mata kita sejauh mata memandang dari rumah ini kawan-kawan langsung hamparan sawah dan pegunungan-pegunungan yang masih asli dan alami Masya Allah sangat nikmat ya sangat nikmat terasa ternyata bukan hanya ini aja kawan-kawannya untuk rumah panggung di sini kawan-kawan punten ngering emengan nah disini juga kawan-kawan ada satu rumah panggung lagi ya tuh pak ngering emengan pak ya Allah ya Allah pak badeka mana pak badeka kebun oh badeka kebun aduh penten ya ngiring emengan pak ya Allah nirawasan gianya aduh ya Allah ya rahmanirahim kawan-kawannya ini nih kawan-kawan rumah ini itu langsung berhadapan dengan sawah itu yang sangat aduh cantiknya bukan main kawan-kawan ini lihat kawan-kawan pemandangannya ya Masya Allah Tabarokallah ya Rum sejauh mata memandang eh hamparan sawah yang sangat keren apalagi kedepannya ini sawahnya Rum musimnya itu musim tandur ataupun musim ngaramet biasanya hijau padi ya Rum yang sangat endahkan lah gitu tah oh di dalam juga ada si ujang ya kawan-kawan ternyata ya Masya Allah Tabarokallah kawan-kawan tuh memang jarum pun kawan-kawan ikut tidur ya ikut tidur ikut singgah ya istirahat Masya Allah tuh kawan-kawan sampai memang jarum pun tuh keasikan begitu ya Rum bangun ngenah haeho waduh katanya kawan-kawan memang jarum haeho ya kecapean ya cuman ini enggak tahu warganya yang mana ya kawan-kawan jadi enggak ada ya enggak apa-apa lah saya mah hanya ikut siraturami aja kesini ikut bermain-main kawan-kawan ataupun ikut melihat pemandangan ya kawan-kawan nah kita lihat ke belakang sini kawan-kawan ya disini juga ada satu rumah ya kawan-kawan ini rumah panggung enggak tahu punya siapa ini kawan-kawan cuman rumah ini kayaknya sudah enggak dihuni ya ini kayaknya rumahnya sudah enggak dihuni saya lihat juga itu sudah pada balolong begitu ya kita lihat ke sebelah sini barangkali ada si emak ataupun si ibu ataupun si umi ya Assalamualaikum miring emengan oh ternyata disini kawan-kawan hanya tempat ayam aja kawan-kawan ini kawan-kawan ayam bangkok ya berarti ini rumah kosong oke kawan-kawan dah kita akan balik lagi ya kita akan balik lagi nah ini kawan-kawan untuk rumah ini kawan-kawan ya apa namanya rumahnya sederhana namun bikin memanjakan mata ya karena apa kawan-kawan karena dengan suasana alam yang sangat asli nyaman itu damai kawan-kawan alhamdulillah ya mudah-mudahan kita kedepannya punya milik rizkinya untuk mempunyai rumah panggung apalagi di pinggir sawah seperti ini amin amin ya Allah ya Rabbah Alamin oke kawan-kawan kemungkinan untuk di video kali ini kita akhiri dulu ya dari channelnya saya Pulbahari BBJ dan dari kampung ini itu kampung sawah desa ya desa Mekargalih kecamatan Cikalungkulon Kabupaten Cianjur undur pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh